Hai adik-adik, yuk kita bahas soal yang pastinya mudah ini. Di soal ini, kita diminta untuk menyederhanakan pecahan-pecahan berikut. Nah, adik-adik bagaimana ya cara menyederhanakan pecahan? Caranya itu dengan membagi pembilang dan penyebut dari pecahan dengan FPB. Nah, FPB dari siapa? FPB dari pembilang dan penyebut itu sendiri. Dengan konsep ini, yuk coba kita kerjakan soal yang A. Di soal A, kita diminta menyederhanakan pecahan 22 per 16. Nah, berarti kita perlu mencari FPB dari 22 dan 16 ya adik-adik. Mencari FPB-nya dengan menggunakan pohon faktor ya. Kita buat dulu pohon faktor untuk 22. 22 bisa kita bagi 2 ya adik-adik, hasilnya adalah 11. Nah, karena 2 dan 11 itu sama-sama bilangan prima, jadi faktor dari 22 itu adalah 2 dikali 11. Kemudian sekarang kita lihat ke 16. 16 kita bagi 2 dulu ya, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Nah, kita lihat di sini 2 sebagai bilangan prima ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ternyata adik-adik. Jadi, faktor dari 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, untuk FPB, kita menggunakan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Berarti FPB-nya adalah 2. Oke, sekarang kita tinggal membagi pembilang dan penyebut dengan 2 ya, jadi seperti ini. Kemudian kita hitung, 22 dibagi 2 itu sama dengan 11. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, jadi, bentuk paling sederhana dari 22 per 16 adalah 11 per 8. Wah, kita sudah selesai ya adik-adik mengerjakan soal yang A. Tetap semangat ya adik-adik, tinggal satu soal lagi nih. Untuk soal yang B, kita diminta menyederhanakan pecahan 20 per 35. Nah, seperti tadi ya, kita harus mencari FPB dari 20 dan 35 terlebih dahulu adik-adik. Kita buat pohon faktor untuk 20 dulu ya. 20 kita bagi dulu dengan 2. Kemudian hasilnya adalah 10. 10 kita bagi lagi dengan 2 ya, hasilnya adalah 5. Nah, di sini kita lihat ada 2, 2, dan 5 yang merupakan bilangan prima. Jadi, faktor dari 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian, sekarang kita cari faktor untuk 35. 35 kita bagi dengan 5 ya adik-adik, hasilnya adalah 7. Nah, karena 5 dan 7 itu adalah bilangan prima, jadi faktor dari 35 adalah 5 dikali 7. Seperti tadi ya adik-adik, untuk FPB yang kita gunakan adalah faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Berarti FPB-nya adalah 5. Oke, sekarang kita bagi pemilangan penyebutnya dengan 5 seperti ini ya. Lalu kita hitung, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi, bentuk paling sederhana dari 20 per 35 adalah 4 per 7. Yeay, kita udah selesai nih adik-adik mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajar ya!